Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video gue Sebenernya, udah dari kemarin-kemarin gue mau bikin video ini Cuman gue tunda-tunda, gue nunggu waktu yang tepat Dan gue pikir sekarang lah waktu yang tepat untuk gue bikin video ini Ya, seperti yang kalian ketahui, sekarang ini lagi marak-maraknya kasus virus corona atau covid-19 Dan semakin hari, perkembangannya semakin parah menurut gue Terus juga korban-korbannya juga makin banyak Yang positif juga makin banyak Kemudian juga dari pemerintah sudah mulai memperlakukan penutupan untuk tempat-tempat usaha Seperti mal dan lain-lain Dan akhirnya gue putuskan showroom gue ini Akan gue tutup sementara waktu Untuk membantu pemerintah Memutus mata rantai penyebaran virus corona atau covid-19 Setelah dengan banyak pertimbangan Kemudian juga rundingan dengan karyawan Rundingan juga dengan keluarga Akhirnya diputuskan untuk ditutup sementara Ditutup ini bukan karena sepi ya guys Alhamdulillah dari mulai awal Maret sampai sekarang tanggal 26 Itu penjualan sudah 40-an di atas 40 unit Alhamdulillah Ini ditutup bukan karena sepi Tapi lebih ke faktor kesehatan atau keselamatan dari gue pribadi Kemudian juga khususnya karyawan gue yang sehari-harinya itu mereka yang hubungan langsung dengan konsumen Kita gak boleh ngeremehin kasus corona ini Karena menurut gue virus corona ini salah satu virus yang sangat mematikan Kita gak boleh sombong, gak boleh sesumbar bahwa kondisi badan kita itu kebal dari virus ini Jadi kalau misalkan di luar sana ada yang bilang Gak bakal kena atau hidup mati sudah di tangan Allah Jangan gitu guys, kita wajib ikhtiar Terus juga kalau misalkan kalian meninggal dalam keadaan terkena virus corona, kasian guys Kalau misalkan kalian biasanya meninggal Itu dimandiin, dingajiin, disolatin, diperlakukan dengan baik Dikafanin dengan baik Kalau misalkan kalian meninggal dengan virus corona, enggak guys Kalian cuma dimasukin kantong plastik terus dikubur Nanti di akhirat kalau yang lainnya bangun dengan sempurna Kalian jadi lontong guys Kita gak boleh ngeremehin virus corona ini Jadi gue ambil keputusan untuk tutup sementara showroom yang gue punya ini Tapi jangan khawatir Nanti kalau misalkan kondisi sudah mulai membaik Kondisi sudah mulai kondusif Kita akan buka kembali Nah sementara saya akan kosongkan dulu isi showroom saya Dengan menjual semua unit yang tersisa dengan harga sangat murah Nah nanti di video ini sekalian saya sebutin sisa stoknya apa aja Kemudian saya kasih harga berapa Yang pasti lebih murah dari biasanya yang saya sebutin Kalau biasanya udah murah ini lebih murah lagi Karena saya mau ngabisin, saya juga gak mau ambil resiko Karena nanti showroom akan ditinggal Terus gue gak mau saat showroom ditinggal itu masih ada unit-unit yang tersedia Kalian tau sendiri kan Harga-harga motornya juga gak murah Kalau takutnya ada orang iseng Dibongkar atau apa Nanti malah lebih repot lagi Oke Jadi seperti itu guys Alasan gue tutup sementara Yaitu karena virus ini Virus corona ini atau covid-19 Kemudian juga berpartisipasi dengan pemerintah Dengan cara memutus mata rantai penyebaran virus corona Dengan cara gue menutup showroom gue ini Ya guys Oke langsung aja Ini ada beberapa sisa stok Kurang lebih 10 atau 11 unit Dan ini akan gue jual dengan sangat-sangat murah Jadi kalian yang minat Harap perhatikan baik-baik Harga yang gue sebutkan disini Langsung aja kita ke unit yang pertama Disini ada Ninja 250 Fi Tahun 2014 Warna merah Pajak panjang Kondisi mulus-mulus banget Kilometer 13 ribu Yang kemarin gue buka harga di 375 Di video ini gue kasih Di harga 35 juta aja 35 juta Ninja 2014 Pajak panjang Kondisi cakep banget Oke kemudian unit yang kedua Ada Kawasaki Z250 2013 Pajak hidup Kilometer 12 ribu Kemarin gue buka harga 31 Bahkan itu gue kasih net di 31 Di video ini gue kasih net aja Di angka 29 juta 29 juta untuk Z250 Kilometer 12 atau 13 ribu Tahun 2013 Kondisi cakep banget Kemudian unit yang ketiga Ada Kawasaki Z250 2013 juga Warna merah Kilometer rendah Kilometer rendah Ini kurang lebih 13 atau 14 ribuan Kondisinya mulus Kemarin gue pasang harga Di 27,5 juta Di video ini gue kasih harga Di 26 juta aja guys Minusnya pajak mati 1 kali Ya Pajak 1 kali Z250 2013 Harganya cuma 26 juta Harganya cuma 26 juta aja guys Kemudian kita ke unit selanjutnya Ada CBR 250RR Tipe ABS Ini tipe ABS loh ya Tipe yang paling tinggi Tahun 2016 Kilometer 12 ribu Pajak panjang Yang kemarin gue kasih harga Di 47 juta Khusus di video ini Gue kasih harga 44 juta aja Gue gak mau sebutin Modalnya berapa Yang jelas gue jual Kalau kalian cocok Kalian ambil Kalian bayar Kemudian lanjut Ke unit selanjutnya Ada CBR lagi nih guys CBR 250RR Tipe ABS Tahun 2016 juga Cuman yang ini Minus pajak mati 1 kali Kalau kemarin Gue pasang harga Di 45 juta Di video kali ini Gue kasih langsung Di harga 42 juta 500 CBR 250RR Tipe ABS 42 juta 500 Lo gak bakal dapet Di tempat lain harga segitu guys Oke lanjut Disini ada CBR 150R Tahun 2015 Ini CBR K45 Yang masih Model lama Yang bodinya agak gede Kilometer 8 ribu Dan itu orisinil Mulus banget Super barangnya Gue jamin Pajak panjang Kemarin gue kasih harga 16 juta Disini gue kasih harga 14 juta 500 14 juta 500 CBR 150 2015 Kilometer 18 ribu Lo gak bakal dapet Di tempat lain guys Kalaupun ada harga segitu Pasti kilometer udah banyak banget Dan kondisinya gak semulus Punya gue Oke Kemudian kita ke unit selanjutnya Ada Yamaha N-Mac Kilometer 10 ribu Pajak panjang Tahun 2018 Yang kemarin gue kasih harga Di 22 juta 800 Yang biasanya gue jual 22 setengah Paling murah 22 Sekarang gue kasih harga Di 21 juta aja guys Ini kondisi mulus Banget guys Lanjut Selanjutnya ada Yamaha Saber Tahun 2016 Pajak hidup Ini kilometer Kurang lebih 20 ribuan Kemarin gue kasih harga Di 15,5 juta Disini gue kasih harga 14,5 juta aja guys Kemarin 15,5 itu net Disini gue kurangin 1 juta Jadi 14,5 Oke Ini karena gue mau ngabisin unit aja Mau gue liburin semua karyawan gue Sampai batas waktu Yang tidak ditentukan Oke lanjut Nah kemudian ada Yamaha R15 versi 3 Tahun 2017 Pajak hidup panjang Kilometer 17 ribu Ini biasanya gue jualan Di angka 22,5 juta Atau 22 juta paling murah Nah di video ini gue kasih Ke kalian 21 juta aja guys Ini kondisinya mulus R15 versi 3 Tahun 2017 21 juta Pajak panjang Oke selanjutnya ada Yamaha N Max Warna hitam Tahun 2018 juga Ini kilometer masih sangat-sangat rendah Kilometernya masih 4 ribu Cuman minusnya pajak Bulan besok habis ya guys Bulan 4 Ini gue jual dengan sangat-sangat murah Yaitu di harga 20 juta aja N Max tahun 2018 Kilometer 4 ribu Ini yang soknya udah tabung loh ya Terus speedometernya juga ada kotak Warna biru Kilometer 4 ribu Harga cuma 20 juta aja Jadi itu tadi guys Kurang lebih ada 10 unit Yang gue obral abis-abisan Untuk ngabisin stok Untuk ngosongin showroom Karena showroom mau ditinggal Liburnya juga belum tau sampai kapan Jadi nanti Ya insyaallah Mudah-mudahan sebelum Bulan puasa ini Corona sudah selesai Kita akan buka kembali Atau 2 minggu ke depan Misalkan sudah Selesai semua Situasi udah kondusif Udah aman Kita akan buka kembali Nah untuk kalian Yang nunggu Nunggu Unit Mohon maaf Mungkin kalian akan Sedikit kecewa Karena selama kita tutup Kita gak Kita gak beli unit Atau kita nanti gak jual unit Dan ini Ini akan gue jual sampai Mungkin tanggal 31 Sampai tanggal 31 Mudah-mudahan udah habis semua Jadi tanggal 1 gue udah tutup Sekarang juga udah tutup Tapi masih ada yang standby disitu Untuk ngabisin Stok unit Ini aja Oke Jadi kalian gak usah kecewa Kita bakal tutup lama Enggak Kalau misalkan ini udah selesai Kita buka Oke Terima kasih untuk kalian yang setia Lihat postingan-postingan gue Di Instagram Di Youtube Untuk para follower Untuk para subscriber Terima kasih Sukses terus untuk kalian Dan jaga-jaga Sangat kesehatan Untuk saat ini Kalau bisa Jangan sakit Karena sekali kalian sakit Daya imun kalian Menurun Itu Penyakit-penyakit Atau virus yang ada di tubuh kalian Itu akan Bermunculan Akan kuat Saat kondisi kalian Lemah Jadi usahain Jangan sakit Tetap jaga kesehatan Tetap jaga Orang-orang tersayang kalian Ikuti anjuran pemerintah Untuk Tetap di rumah Jangan keluar Kalau misalkan Gak perlu-perlu banget Jangan keluar Mendingan di rumah Kita bantu pemerintah Perangi Corona Oke sekian aja video dari gue Gue Angga Jodatan pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stay at home guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax